Kita berdoleh ke informasi lainnya, Saudara. Portal jalan yang berada di pertigaan Jalan Lintas Timur, Kejamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau mengalami kerusaikan akibat ditabrak kendaraan berat yang memaksa melintas. Portal pembatas jalan tersebut ada di dua jalur, yakni di sisi kiri dan juga kanan. Pembatas besi yang rusak pada sisi sebelah kiri, atau jalan masuk ke arah Kota Pangkalan Kerinci jika dari Kota Bekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersombong bersama saya, Wartawan Tribun Pekanbaru, ada Johannes Tanjung di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Johannes. Halo, Nila, dan selamat siang semua tribuners. Selamat siang. Johannes, bisa diceritakan kronologis pembahangnya portal jalan ini bagaimana? Sebenarnya fungsinya apa portal jalan ini? Baik, Wartawan Nila dan semua tribuners, portal pembatas jalan yang berada di Pertigaan Jalan Lintas Timur, kilometer 55, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Tawabatan Pelalawan, sebenarnya fungsinya untuk membatasi kendaraan yang melintas dari jalan alternatif menuju Kota Pangkalan Kerinci. Kendaraan-kendaraan besar seharusnya melewati jalan lintas timur dan berputar untuk melewati Kota Pangkalan Kerinci. Portal jalan ini dipasang untuk melarang kendaraan besar dan hanya mengizinkan kendaraan kecil seperti roda 4 dan roda 2 yang melintas dari jalan menuju Kota Pangkalan Kerinci. Namun satu bulan terakhir, portal jalan ini mengarap kerusakan karena banyak truk yang memaksa masuk dan melintas sehingga terjadi kerusakan. Begitu, Nila. Apakah tidak ada pengawasan di lokasi sehingga ini, portal ini hanya bisa ditabrak, Jonas? Baik, Nila. Dikasarkan konfirmasi kami dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan, pengawasan sebenarnya dilakukan oleh petugas mereka yang berjaga-jaga di portal. Namun, pengawasan hanya dilakukan mulai pagi sampai sore hari. Sedangkan malam hari sangat jarang dilakukan pengawasan. Padahal, setiap kendaraan besar yang memaksa masuk dari portal tersebut biasanya melintas pada malam hari sampai subuh hari. Seperti mobil fuso membawa alat berat, termasuk juga mobil polisel yang membawa material tanah maupun yang lain-lainnya. Demikian, Nila. Kemudian, Jonas, berapa besar nantinya dampak kerusakan jalan jika portal ini tidak dipasang di lokasi? Baik, tentunya rekan Nila dan tribuners jika portal pembatas jalan yang tidak dipasang akan terjadi kerusakan jalan yang begitu parah. Tentunya karena jalan tersebut merupakan TPC atau dengan kapasitas tonasi antara 8 sampai 10 ton. Artinya, jika mobil yang lewat di atas 20 ton tentu akan terjadi kerusakan. Di samping itu, masyarakat juga dirugikan dengan mobil-mobil besar yang melintas karena selama ini hanya diizinkan sepeda motor maupun roda 4. Namun ke depan, Dinas Perhubungan akan membangun berupa pos penjagaan di pertigaan tersebut untuk mengontrol mobil-mobil yang masuk selama 2 jam tentu dengan pengawasan yang ketat dari petugas-petugas yang bersedia ataupun berjaga di lokasi tersebut. Demikian, Nila. Terima kasih banyak, Juan Nas. Wartawan Tribun Pakanbaru atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya sodara. Telah terhimpun wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Keupatan Pelawan, Safruddin. Berikut liputannya untuk Anda. Portal yang ada di Portal 55 itu kan sudah bisa buat dengan setemikian lupa dengan ketinggian 2,26 jadi itu supaya Pak, itu kelas C jadi tidak boleh roda 6 ke atas masuk ke tempat tersebut tapi karena kita sudah buat foto sana yang kita bisa awasi itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore tapi pada malam hari ini banyak mobil-mobil roda 6 ke atas dapruk ataupun bermobil alat berat masuk pada malam hari tengah malam jadi karena tidak bisa lewat itu Portal yang rantai yang 2,26 kan ditanggalkan dengan setelah paksa dan itu juga akhirnya satu bulan yang lalu akhirnya Portal yang tiang di atas yang besar itu tumut ditanggalkan, dihancurkan yang kita cari seorang-seorang tidak jumpa jadi itu kita sudah coba koneksi dengan PU untuk mengangkat portal yang tumpang tadi dan sekarang siasanya tiang ada 2 dua tonggak siang cuman akan kita pakai keren lagi akan kita pasang lagi di atas tapi kami minta kita sudah merencanakan agar dapat di Kementerian 55 tersebut untuk dibuat pos pos kecil dapat sudah cukup jadi kita selusulkan ke pihak pemerintah melalui Bapak Dah untuk dibuat pos di Kementerian 55 tersebut agar kita bisa mengawasi satu kali 24 jam untuk portal yang ada di Kementerian 55 tersebut terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Kementerian 55 terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya